Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Puhaba Apa kabar teman-teman dimanapun berada Semoga senantiasa sehat walafiat Dan kita dalam keberkahannya Kembali lagi di channel Isan Molana Sebuah channel yang menghadirkan 3 segmentasi Bincang bola, ngobrol inspiratif Dan review buku Di segmen ini bincang bola Kita telah kedatangan tamu istimewa Orang yang pernah di Persiraja Kemudian melanglang buana kemana saja Dan beberapa waktu terakhir Tampak wajah ini di Stadion Lampineng Dan mengundang tanya oleh banyak orang Ada apa gerangan kembali kemari Beliau adalah Bang Zulkarnen Bang selamat datang di channel ini Apa kabar Bang? Kabar baik Alhamdulillah Bang banyak teman-teman ini pencipta Persiraja bertanya-tanya Kenapa ada Bang kembali ke Persiraja Bang? Oh gitu Kantor pun saya belum masuk ke kantor Jadi saya liburan ke Banda Aceh ini udah 5 bulan 5 bulan Karena ada turnamen ini Pengurus Persiraja Menelepon saya minta tolong untuk bantu Jadi kebetulan saya ada disini Telah saya bantu Berarti sekarang status abang disini pinjaman dari Dari Persiraja Ya masih Masih status Nah teman-teman Yang paling menarik adalah Kembalinya Bang Jol Biasa dipanggil Bang Jol Sekali menjadi sebuah reuni Antara seorang Fakhrul Rezi Kuba Dengan beliau Banyak di kita yang tidak tahu Bahwa salah seorang yang berjasa Dalam perjalanan karir Fakhrul Rezi Kuba Tanpa mengurangi rasa hormat Kepada semua para pelatih keeper Yang telah memegang dan menempa seorang Kuba Beliau adalah orang yang membawa Kuba ke Semen Padang Bisa diceritakan Bang? Itu tahun berapa dan bagaimana? Saya lihat Kuba itu Di tahun 2010 Waktu dia main di Biren Kita Masih Di visi utama itu Untuk lolos ke Liga Super Saya lihat dia Dia main di Biren Kita main waktu itu Main di Sujunjung Dipindahin pertandingan itu Enggak di Agus Salim Main di Sujunjung Saya lihat Itu PSB Biren lokal semua Kita ada asing 4 Enggak salah saya Susah kita buat gol Susah buat gol Oke Habis selesai bertanding Kita balik ke Padang Saya datang ke hotelnya Hotel Saya ketemu waktu itu Pelatihnya itu Pak Yaya Can Saya tanya sama Pak Yaya Can Oh itu masih muda itu SMA dia Nanti kalau itu Kok bawa aja Sudah berjalannya waktu Kita lolos Liga Super itu Lolos Liga Super Terus Super Roji Kuba itu Main di ini PSAP PSAP SIGLI PSAP SIGLI PSAP SIGLI Oh enggak Kayaknya PSLS Main PSAP SIGLI dia PSAP SIGLI Saya pantau juga Habis itu PSAP SIGLI kan degrerasi Habis itu saya 2012 baru saya Buat ke dia Kepada Berarti di momen itu Menjadi titik awal Abang Ya Melihat potensi Dari anak matangkuli Ini lah Nah Abang Melihat performa Kuba Yang kemarin Waktu sebelum pandemi Tiga kali clean sheet Sebuah pencapaian tersendiri Dan Kuba juga dibincangkan Abang Terkejut tidak Atau memang Abang sendiri Jika anak ini dalam kondisi Sudah memprediksi Bakal seperti ini Ya Saya memang Potensi di Kuba ini Memang dari dulu Saya lihat Setiap Dia itu kan Apa Setiap Mau belajar terus ya Setiap pertandingan itu Dia terus meningkat Meningkat Jadi saya tidak terkenjul Kalau dia main bagus Setiap pertandingan itu Dia fokus Saya tidak terkenjul Karena Di Semen Padang itu Dia berdua Kuba sama Jandia Itu Ganti-gantian terus mainnya Dan jam terbang dia pun Saya rasa Lebih tinggi Lebih tinggi dia Daripada saya Dia sudah AFC Kemarin AFC Main terus Dia itu Ganti-gantian Sama Jandia Nah itu sekilas Awal mula ketika Kuba di Semen Padang Tapi setelah itu Waktu berjalan Kuba lagi Meniti karir Saat itu Tiba-tiba Kuba hilang Saat itu Apa yang menyebabkan Saat itu Bang Kuba Tidak bermain bola Saat itu Kebetulan Waktu itu kita Stop ya Liga ya 2014-2015 Itu kan Dualisme Itu Masa-masa sulit Buat Kuba Dia waktu itu Sakit Sakit Kondisinya Saya suruh istirahat dulu Istirahat dia mungkin ada Setahun atau dua tahun Dia istirahat Kuba Ilang dia Tidak ada main Ilang Setelah dari itu Baru dia kembali lagi Dia main lagi bersirahat Dan syukurnya juga Langsung in Saat itu Bang Nah Bang Abang sendiri juga Kabarnya Kata teman-teman sih Bahkan disebutkan sebagai Ayahangkannya Kuba Bahkan celetukan Oleh teman-teman ini Kuba ini Lumayan segar Sama Abang Dan kabarnya Sama Abang Jol itu Satu yang Jangan Jangan bohong Lain Masih Neku-neku gimana 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 Gak ada Saya Semua 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 pemain Sama aja Mungkinnya agak extra Untuk Kuba Mungkin Dia memang agak unik Anaknya Agak unik Agak unik Jadi Sedikit Bicara Sedikit bicara Cuman Harus Harus tegas Kita sama Kuba Itu Jadi dia Dia pun Dia pun Segan sama saya Gitu Karena memang Memang agak unik Memang Kuba Dia orangnya Jarang ngomong Jarang ngomong Bang Meskipun Tidak Lagi di Usia muda Kuba Sudah berkepala Tiga Adakah Kemungkinan Kesempatan Kuba Seandainya Performanya Terus Bagus Di Beberapa Waktu Kedepan Untuk Kemungkinan Dilirik oleh Sintayo Karena netizen Kenapa Kuba Kenapa Kuba Gimana Menurut Pandangan Abang Seorang pelati Keeper Kenapa Tidak Kalau Formanya Meningkat Terus Saya rasa Bisa Bisa Jadi Dilirik Sama Pelatih Timnasional Karena Kan Keeper Keeper Di Indonesia Ini kan Sama 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 Saja Mungkin Karena Kesempatan Untuk Dipanggil Itu Tidak Terlalu Tinggi Apakah Itu Akan Menjadi Sebuah Kendala Saya Rasa Enggak Kalau Misalnya Dia Forma Di Tim Bagus Enggak Enggak Begitu Itulah Enggak Begitu Keting Dia Bisa Menyatu Sama Tim Bisa Bisa Main Bisa Bisa Menunjukkan Performa Yang Baik Saya Rasa Insyaallah Bisa Dipanggil Dan Mudah Mudah Kesempatan Itu Ada Amin Ya Rahul Alhamin Nah Abang sendiri Sudah Lumayan Banyak Melatih Keeper Keeper Hebat Pasti Rahasianya Dan Siapa Saja Keeper Keeper Hebat Yang Pernah Abang Melatih Seperti Teja Jandia Siapa Aja Itu Mungkin Kalau Yang Yang Udah Nggak Ada Lagi Ya Aman Kuriawan Ngadiono Samsidar Jandia Teja Reki Mokodompit Maksud Puba Juga Diantara Semua Itu Berapa Orang Yang Yang Naik Level Itu Dari Abang Bukan Biar Dari Yang Lain Baru Pindah Kesempatan Ada Berapa Orang Dari Dari Beberapa Nama Yang Abang Sebut Maksudnya Naik Level Dari Bukan Pindahan Tim Saja Tapi Misalnya Dia Lagi Menitik Karil Tiba Tiba Indy Pas Abang Pegang Itulah 22 Uba Itu Sama Jandia Itu Itu Berarti Yang Paling Epic Dari Maksudnya Dari Dari Kecil Meningkat Terus Permainannya Pertama Jandia Kuba Terus Randy Oscario Abang Abang kan Seorang Keeper Kuba Tidak Lagi Muda Orang Aceh Meskipun Di Padang Sana Bertugas Abang Memantau Keeper Keeper Di Aceh Bagaimana Abang Melihat Regenerasi Keeper Aceh Kemarin Saya Kemarin Kita Uji Coba Sama Pondo Saya Rasa Saya Lihat Kemarin Potensial Keepernya Jadi Insya Allah Mungkin Kalau Kalau Saya Masih Di sini Atau Gimana Nanti Kedepannya Banyak Banyak Keeper Muda Di Aceh Potensial Dan Abang Ikuti Terus Nah Ini Sedikit Kita Flashback Soal Masa Muda Bang Jol Bang Abang Abang Sudah Malam Melintang Apa Pencapaian Abang Bersama Persiraja Bersama Semen Padang Bisa Diceritakan Bang Bersama Saya Di Persiraja Dari Liga yang Pertama 2004 2004 Eh 94 94 94 95 96 96 Saya Pergi Ke Padang Pencapaian Saya Di Semen Padang Itu Kita Pernah Piala Perpli Pernah Juga Terus Kita Pernah Semifinal Juga Diga Indonesia Semifinal Waktu Itu Lawan Petro Petro Kemigresi Kita Kalah Adminalti Terus Di 2002 Saya Dipanggil Tim Nasional Juga Di 1999 Saya Dipanggil Tim Nasional Juga Seleksi Pra Piala Asia Waktu Itu Terus Di 2002 Saya Dipanggil Tim Nasional Pusal Waktu Itu Belum Ada Tim Nasional Pusal Jadi Dipilih Tim Bola Itu Diambil Tim Nasional Pusal Terakhir Saya 2006 2005 Saya Istirahat Dari Sepak Bola Saya Diti karir Di kantor Satu tahun Terus Di 2007 2008 Saya Main Lagi Di PSAP Waktu itu Pulang Kampung Lagi Tiga Bulan Tiga Bulan Saya Main Semen Padang Waktu Itu Mau Masuk Liga Super 2007 2008 Mau Masuk Liga Super Cuman Waktu Itu Kan 99 Naik Tim Jadi 18 Kita Nomor 10 Jadinya Saya Dipanggil Lagi Itu Udah Putaran Kedua Udah Jalan Tinggal Berapa Pertandingan Saya Dipanggil Lagi Panggil Cuman Kan Gak Selamat Juga Semen Padang Terakhir Gak Masuk Juga Semen Padang 2007 2008 2008 Saya Masih Dipercaya Juga Untuk Main Disitu Di Semen Padang Cuman Waktu Itu Pelatihnya Joko Susilo Sama Nil Mezar Waktu Itu Di Kasih Di Solusi Sama Saya Kalau Mau Jadi Pemain Ya Bisa Bisa Tahun Ini Tahun Depan Tapi Kalau Jadi Pelatih Kok Bisa Sekolah Nanti Bisa Kalau Nggak Ngelatih Disini Bisa Ngelatih Jaga Panjang Jaga Panjang Jaga Panjang Itu Saya Bipikir Betul Juga Masukan Dari Bang Nil Dari Almarhum Jokosilo Sudah Saya Ambil Untuk Jadi Asisten Pelatih 2008 Jadi Asisten Pelatih Tapi Nama Saya Masih Terdaftar Jadi Pemain Merengkap 2008 Sampai Sekarang Saya Jadi Asisten Pelatih Terakhir Sudah Lisensi Saya Udah B B F Nah Bang Bang Berarti Asli Orang Bandai Asli Istri Orang Bandai Juga Cuma Karena Sekarang Terjata Sebagai Karyawan Di Semen Padang Ya Saya Masuk Karyawan Teman-teman Apa ya Apa yang disampaikan oleh Bang Jul ini Sekaligus membuka Kotak Pandora Rasa penasaran Publik Lampineng Terutama Penyinta Pesiraja Juga Publik Daripada Semen Padang Barangkali Pada akhirnya Kami berharap Apa yang bincang-bincang kami Tadi itu Ada manfaatnya Terutama Soal dunia Perkipiran Untuk Kiper-kiper muda Ini Apa pesan-pesan Bang Untuk Kiper-kiper muda Bang Rajin berlatih Fokus Ada kemauan yang keras Itu aja Itu aja Simple-simple aja Kalau gak kerja keras Gak ada Gak ada Gak ada cerita Gak ada cerita Pada akhirnya Kami mendoakan Abang Mudah-mudahan Sehat walafiat Amin Sekin nama Dahu rahmah Tercapai segila ingin dan harap Anak-anak bertumbuh dengan baik dan benar Amin Ya Rabbul Alamin Sukses dimanapun karirnya Bang Akhirnya Bang Jul undur diri Isan Mulana undur diri Jika Anda merasa apa yang kami sampaikan itu ada manfaatnya Silahkan tekan tombol like, share, and comment Don't forget subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao